Halo semua, dengan saya Syafia. Saat ini saya akan menjawab 4 pertanyaan mengenai bahasan menarik yang disampaikan oleh tokoh teknologi pendidikan terkenal, yaitu Dr. Michael Molenda, pada video Talking ICT's Definition of Educational Technology with Dr. Michael Molenda. Silahkan disimap! Ada sebuah conference para PIDT atau Professors of Instructional Design and Technology di mana para peserta, termasuk profesor dan ahli di bidang desain instruksional dan teknologi berkumpul untuk mendiskusikan tren, tantangan, dan perkembangan dalam bidang teknologi pendidikan. Molenda juga menyebutkan bahwa definisi teknologi pendidikan sering dibahas di kegiatan ini, termasuk yang sekarang akan kita bahas. Pada tahun 1994, definisi teknologi pendidikan yang dirumuskan oleh ICT dikritik oleh banyak peserta conference. Kritik utama adalah bahwa definisi tersebut terlalu mirip dengan proses Instructional System Design atau ISD. Definisi tersebut dianggap terlalu sempit karena hanya menekankan pada proses sistematis dalam mendesain pembelajaran, sehingga kurang mencerminkan keseluruhan bidang teknologi pendidikan. Kemudian Molenda mengusulkan untuk memasukkan unsur Ethics and Values untuk masuk ke dalam definisi ICT tahun 2004. Ia dan para peserta merasa bahwa tanpa unsur ini sulit bagi suatu profesi untuk menjelaskan perannya secara penuh kepada masyarakat. Unsur etika dianggap penting karena menunjukkan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam desain instruksional, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Molenda ingin mengedepankan etika, profesi teknologi pendidikan dapat lebih diakui sebagai sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan dalam unsur Values yang dikatakan oleh Molenda, contohnya adalah nilai manusiawi. Nilai inilah yang seharusnya tercermin dalam semua pekerjaan yang kita lakukan, apa yang kita inginkan sebagai kehidupan manusia. Maka dari itu, unsur Values juga penting dalam mendefinisikan teknologi pendidikan. Molenda menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi karena kedua konsep ini merupakan nilai tambah atau added values yang dibawa oleh teknologi pendidikan. Molenda memberikan sebuah contoh tentang insinyur untuk menjelaskan konsep efisiensi dalam desain pembelajaran. Dalam contoh tersebut, ia membandingkan dua cara membangun jembatan. Satu, dengan hanya menumpuk bahan secara sembarangan hingga bisa dilewati orang. Dan yang lain, dengan perencanaan seorang insinyur. Nah, di sini insinyur akan menggunakan bahan yang tepat dalam jumlah yang lebih sedikit dengan gak asal tumpuk serta dengan urutan yang lebih efisien. Inti dari contoh ini adalah menunjukkan bagaimana teknologi pendidikan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran atau lingkungan belajar yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan metode lain yang tidak efisien. Bagi Molenda, teknologi pendidikan harus mampu memberikan hasil belajar yang lebih cepat dan lebih baik, sambil menjaga biaya serendah mungkin. Efisiensi dan efektivitas dianggap sebagai keunggulan dari bidang ini sejak awal, terutama dengan berkembangnya perangkat lunak atau software yang murah yang memungkinkan hampir semua orang untuk merancang materi instruksional lebih mudah. Dalam definisi ICT tahun 1977, Molenda menjelaskan bahwa Instruksional Technology adalah bagian dari Educational Technology. Instruksional Technology mengacu pada alat atau metode yang digunakan secara spesifik untuk mendukung proses pembelajaran dalam konteks belajar dan mengajar, seperti modul pembelajaran atau metode evaluasi. Sedangkan, Educational Technology mencakup hal yang lebih luas, termasuk sistem manajemen pendidikan, perangkat lunak, hingga media komunikasi yang digunakan dalam pendidikan secara umum. Molenda memberi contoh sistem manajemen kelas sebagai Instruksional Technology dan radio pendidikan sebagai Educational Technology. Contoh lain adalah platform e-learning yang bisa disebut sebagai Educational Technology karena digunakan untuk pendidikan secara umum. Sementara, modul pembelajaran yang ada di dalamnya adalah Instruksional Technology karena dirancang untuk mendukung pembelajaran yang lebih terfokus. Molenda menjelaskan bahwa istilah facilitating atau memfasilitasi dalam definisi ACT tahun 2004 sangat dipengaruhi oleh gerakan konstruktivis pada saat itu. Molenda menjelaskan bahwa dengan memasukkan unsur facilitating, peran teknologi pendidikan tidak hanya berfokus pada mendesain pembelajaran, tetapi bagaimana teknologi membantu proses belajar. Ini memberikan implikasi bahwa teknologi dapat digunakan secara lebih fleksibel untuk mendukung seseorang untuk belajar dalam berbagai konteks, tidak terbatas pada ruang kelas formal saja. Teknologi juga berperan untuk menghubungkan siswa atau peserta didik dengan sumber daya belajar, alat evaluasi, atau bahkan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Molenda percaya bahwa ini adalah refleksi dari realitas yang ada di lapangan, di mana pembelajaran tidak lagi sepenuhnya bersifat instruktif. Dengan demikian, teknologi tidak hanya mengajar, tetapi juga mendukung dan memfasilitasi belajar yang lebih adaptif dan personal. Perlu diingat ya bahwa facilitating learning pada definisi tahun 2004 ini adalah memfasilitasi belajar, bukan memfasilitasi pembelajaran. Bagaimana? Menarik ya pembahasan mengenai definisi teknologi pendidikan? Teruslah belajar dan telusuri dari berbagai sumber untuk memperluas pandangan terhadap teknologi pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!